Sementara itu, saudara dampak banjir melanda tiga kecamatan di Aceh Utara menyebabkan sejumlah perkantoran terlendam. Berbagai aktivitas terganggu Rabu pagi. Banjir yang melanda tiga kecamatan di Aceh Utara menyebabkan sejumlah fasilitas umum terlendam. Di pusat kecamatan Matangkuli, sejumlah perkantoran terlendam banjir. Di antaranya kantor polisi sektor, kantor urusan agama, kantor kecamatan, telkom, gedung pertemuan kecamatan, kantor pos, dan koramil. Ketinggian banjir di kawasan perkantoran tersebut antara 20 hingga 40 cm. Dapak banjir menyebabkan berbagai aktivitas pelayanan di perkantoran lumpuh total. Di kecamatan Matangkuli sendiri untuk jumlah perkantoran, polsek, koramil, kemudian kantor pos, telkom, dan kantor kecamatan. Kalau kami di polsek tetap berjalan seperti biasa. Namun agak batas. Kecamatan yang semakin tinggi atau bagaimana? Kalau di kecamatan, di pusat kecamatan ini air semakin bertambah karena memang air dari hulu mengalir ke hilir. Namun di hulu tadi kita dapatkan informasi untuk di atas badan jalan sudah surut, namun masih untuk rumah-rumah warga masih terkenal. Hingga kini tiga kecamatan yang terdampak banjir yang terparah terjadi kecamatan Matangkuli dan Piraktimu. Sebagian warga pun masih mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan sejak sepekan terakhir sehingga menyebabkan sungai Kertum luar.